Hai Assalamualaikum Bro VCR nggak ada pengapian ini garapanku kemarin enggak bro moternya kemarin itu ya lemes lah ya setelah diambil beberapa hari mungkin semingguan tiba-tiba ke sini lagi mati enggak ada pengapian ternyata pasti cek nih lihat ya ini enggak ada apinya sorry kontaknya belum saya on kan tadi ini enggak ada apinya sama sekali enggak ada sambaran-sambaran maut ke langsung dicek aja kalau di bagian sini ya 10 kayak gini tuh ngeceknya memang agak susah nggak gampang ya jadi ini VCR itu kategori sepulnya itu batangan gang bro bukan yang gulungan kayak sepul-sepul DC atau sepul-sepul yang lainnya ya bukan batangan sih maksudnya sepulnya itu berpisah lah ya ya motor AC supra itu tapi sebenarnya kalau VCR itu bisa kita ganti sepulnya tok bisa ada dijual AC rancangan buka soldernya tapi mungkin untuk daerah-daerah tertentu itu harus ganti pulsa Oke nah untuk sepulnya itu ngeceknya di sini kampung nah ini yuk di kabel hitam merah sama kayak supra tapi ada masanya yang keluar jadi masanya itu hijau ini hijau putih ini kayak kalau kita lihat sepulnya juga sudah non-ori ya kalau ori enggak kayak gini warnanya Oke jadi kita langsung coba karena kalau kita enggak sambungin langsung ke bagian hijaunya itu enggak akan ada arusnya nah ini saya siapkan multitester enggak kalau kelihatan yuk multitester bu tempat terang enggak kelihatan terus gambarnya udah busem gitu nah jadi kalau ini langsung ke masa itu enggak akan muncul nilainya ya Halo ini langsung ke masa gini ya di tester ini enggak akan muncul nilainya masih ol0 ini saya di Om ya kalau Om kalau kita select di sini nah di busnya itu muncul volt ampernya ini itu volt ampernya juga nggak muncul kalau tegangan kayak gini 10 AC kayak gini itu biasanya di V ya volt ampere walaupun di oh om kayak gini tapi volt voltasnya itu muncul ini enggak sama sekali nah ini kita coba ya di masanya sini ya Nah yang normal ngetesnya gini ini dah defaultnya ini nah masih nol itu kelihatan enggak sih nah ini baterai ini apa tanulnya ya kita jenis dong pokoknya di sini tulisan ol di sini itu ada tulisan V nah ini nggak kelihatan enggak ada tanunya sama sekali ya tegangannya nah sekarang coba saya pindah ke yang tegangan Om biasa ya otomatis ya Nah di sini dia muncul tegangannya 0,87 coba saya cabut dulu nah ini kan saya cabut dulu tuh kok nggak muncul nah ini kan di auto ya sini ol auto tegangannya berapa kita coba tes wah supul kita pakai digital biar kelihatan malah silau nggak kelihatan ini ya kan analog ke inilah kok intining ini ya ya saya tancapin yang positif di kabel hitam merah ya yang negatif positif di kabel hitam merah yang negatif di kabel disini itu gak muncul tegangannya sama sekali harusnya kan muncul ini gak muncul tegangannya sama sekali harusnya dia muncul ini berarti gak ada tegangannya sepulnya mati ini udah saya colokin tapi disini masih O L atau 0 ini mati coba kita cek di sepul penerangan disini sama pengisian ya di soket ini kan ada putih, kuning, hitam ya masa hitam itu masanya sepul penerangan sama pengisian coba kita hitam, taruh di hitam ya colokannya, hitam di hitam terus yang merah ini kita colokin ke yang putih atau yang kuning coba nanti lihat ya tegangannya disana nah itu muncul tegangannya nah ya kan 0,006 oke masih di bawah 0 ya aman terus kita coba lagi di yang putih pengisian 0,009 nah itu ya 0,006 juga 0,006 berarti masih di bawah 0,1 untuk sepul kayak gini sepul pengisian dan penerangannya ini sebenarnya masih bagus nah terus normalnya yang ini tuh berapa kan bro yang ini itu normalnya kalau masih bagus itu kalau bis air itu ya sekitar 500an kalau yang original bisa di atas 500 Ohm ya di 0 kalau disini ya kalau pakai digital kayak gini itu tulisan 0,5 sekian atau 0,6 sekian gitu ya tapi kalau di depannya itu nggak ada misal 1,5 misalnya 5 sekian gitu ada satunya di belakang berarti itu udah rusak coba saya ke volt ya ini muncul nggak yang disini ya ke bus tapi yang volt ini yang pengisian nah muncul suara nyambungnya tit gitu ya yang kuning nah ini juga muncul di 0,6 juga oke ya jadi fix motor ini nggak ada pengapian karena sepulnya nanti kita coba dengan sepul yang baru ini saya akan buka dulu kalau fix air memang agak ribet jadi kita harus buka cover ininya ininya ini baknya ini nanti kita buka kita lihat sepulnya apakah ada ciri-ciri kerusakan atau nanti kita lihat sepul yang baru itu perbedaannya gimana ini nggak nggak nyambung sama sekali ya ini nggak nyambung nah kalau fix air udah kayak gini itu ini kan motor 2 tag atau motor bisa dibilang motor pengapian AC ya kalau sepulnya ini udah lemah apalagi mati kayak gini yang mati nggak hidup kalau udah lemah aja mendekati mati lah itu motor itu udah terasa loyo tarikannya lemes sama kayak CD-nya juga kalau dia mau mati gitu lemes loyo nggak ada tenaganya gitu kayak wong mati gitu ya saya buka dulu ini kita buka cuma di sini sini ini pedalnya nggak usah dibuka nggak apa-apa nanti kita buka di sini pakai obeng ketok karena motor jadul memang rata-rata menggunakan obeng ketok bukan menggunakan botolnya nah ini kesulitan buat teman-teman yang nggak punya kunci kalau fish air itu kan pakai nah ini obeng ketok di dalam sini kalau obengnya udah jelek langsung dibuang aja maksudnya sorry bukan obeng bautnya udah jelek kepalanya langsung dibuang aja diganti karena kalau dol itu susah posisinya di dalam terus yang kedua harus punya impact untuk buka ini nah ini kan nggak bisa kayak gini kalau nggak punya impact itu kesusahan ya kita harus menggunakan trik kalau nggak punya impact ini trik saya dulu dari jaman HE-HE jadi ini dimasukkan ke lubang busi ya businya cabut masukkan kalau aku ya bisa kayak gini bisa pakai tambang ya tambang tali tambang itulah yang ukurannya segini lah pokoknya yang penting bisa masuk nah ini taruh dalam gini lubang itu terus kita masukkan kita masukkan beberapa kali masukkan lah gitu ya nah terus ini kita putar nanti kalau udah masuk jangan terlalu dalam takutnya masuk ke lubang bilas ya masukkan talinya ini loh jangan terlalu dalam takutnya masuk ke lubang bilas nah kalau dia udah kerasa ganjal ini dibuka gini nah itu bisa kalau masih lost berarti ganjalannya disini yang masuk ke sana itu masih kurang dimasukkan lagi tapi jangan posisikan pistonnya terlalu turun ya nanti terasa ini pistonnya di posisinya mana kalau piston udah masuk dia kan pasti naik lagi nah kalau udah naik baru diganjal nah kayak gini ya ini caranya triknya supaya bisa nah kalau gak punya impact tapi kalau punya impact ya pakai impact aja thread gitu udah lepas nah ada juga trik saya dari guru saya dulu kayak gini busi piece air yang bekas kayak gini itu disambung buat 14 sambung gini ya dibuang ini dipotong terus disambung terus di last jadi businya itu lebih panjang terus kalau mau buka kayak gini itu busi dimasukkan diputer ya kan ketika diputer busi ini baut ini akan menahan piston supaya gak naik akhirnya ini bisa di buka itu bisa juga nah ini triknya piece air kalau soal magnet ini gak buka magnet ya tidak buka magnet jadi aman aja cuman buka bak disini bisa aja disini gak tersangkutannya kalau kita menggunakan tracker yang kayak gini itu bisa aja waktu bukanya aja kalau ngencenginya udah kesulitan ya oke nah setelah itu baru kita kedok disini pakai open ketok tapi kalau mau masang ya buat temen-temen kalau mau masang gak usah kenceng-kenceng misal mau masang ini ya itu gak usah dibaut langsung diketok rame-rame kenceng-kenceng gak usah yang penting gini baut kenceng-sek gitu udah gak usah diketok-ketok yang ekstrim-ekstrim gak usah nanti malah kesusahan bukanya karena posisi bautnya ini loh dibalat kalau kayak di luar kayak gini enak aja dual kita battle aja kalau masang bodice air dikencengin biasa aja secara biasa kalau kita ngencengin pakai open gitu gak usah diketok-ketok yang kenceng toh nanti masangnya pasti akan diketok-ketok lagi gitu loh karena karena karat-karat gitu oke kita langsung buka aja nah oke kamburu ini sepulnya yang lama TKD nah sebenarnya itu bisa ini loh nah ini bisa dilepas ininya kalau fish air ya terus diganti ini top itu bisa tapi gak semua bengkel itu jual nah ini tuh bisa dikeluarkan punya saya pernah ganti yang gini buku yama itu udah 10 tahun lebih masih aman zaman dulu berapa ya 40 ribu atau berapa dulu ini ini yang baru yang nantinya kita ganti ini bukan original juga nah ini loh mark oke ya saya kasih tau nih ngeceknya kita cek langsung di pangkalnya sini ya ini kita cek ini yang lama ini yang baru kebedaannya biar tau kalau sepul AC AC nya punya fish air itu memang agak tinggi 600-700an lah kalau sepulnya supra itu 500an kalau 700 malah udah rusak kalau supra lihat ya ini posisinya di ohm ya di ohm karena otomatis dia langsung muncul nilainya kalau di pakai kita pakai analog ya tetap di ohm hanya kalibrasi ke 0 dulu ya nah ini lihat nilainya gak muncul sama sekali tetap di 0 ya gak gak ada pergerakan gak muncul apa-apa disini tetap di 0 sedangkan ini yang baru ini yang baru kita coba nah itu langsung muncul nilainya 791 ya kan nah ini cek lagi pastikan dulu nah ini di 0 ya pastikan memang sepulnya ini udah mati ya udah rusak sedangkan yang ini kita coba lagi nah dia langsung muncul 791 oke ini mereknya hoho tapi hambatannya lumayan bagus cuman kita gak tahu tingkat keawetannya kalau kita mengikuti hambatannya itu sesuai standar ya hambatan itu bisa dibilang lilitannya itu sesuai dengan standar ya kadang kan ada yang standarnya 700 isinya cuman 300 atau 400 tapi ini isinya sesuai hanya saja kualitas material daripada gulungan tembaganya ini gak tahu oke langsung dipasang aja nanti kita lihat hasilnya ya pasang disini silo silo ini setelah dipasang sepulnya silo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati